Berhati-hatilah saat melintas di jalur penghubung Magetan Arah Madiun, tepatnya di jalur Gorang Gareng Desa Silorejo, Kejamatan Kawedanan, jalan yang baru selesai di aspal atau dilakukan pelebaran. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan yakni mobil bertabrakan adu banteng dengan sepeda motor. Sepeda motor digendarai tiga orang berboncengan, satu di antaranya anak kecil umur tujuh tahun, ketiganya warga Jokotro, Parang, Magetan. Usai terlibat kecelakaan, korban pengendara motor, satu anak kecil dua wanita terkapar di tengah jalan dan kemudian dievakuasi petugas dengan ambulan dibawa ke RSUD Sayyidiman Magetan untuk mendapatkan perawatan. Menurut Narto, warga sekitar, peristiwa bermula, mobil yang dikemudikan Israel, warga Ponorogo bersama temannya hendak ke Magetan. Setibanya di desa Silorejo arah Gorang Gareng bertabrakan dengan pemotor yang digendarai seorang wanita hingga korban terpental. Sepertinya berlawan, dari arah timur sama barat? Ya, betul. Ini motor sama mobil ini? Ya, sepedanya dari barat. Sepedanya boncengan atau bagaimana? Boncengan bertiga sama anak kecil. Ada anak kecil juga? Ada. Warga mana sepeda motornya, Mas? Katanya tadi informasinya Mojoketok. Mojoketok? Anu, Jokotro. Jokotro, Parang itu? Ya, betul. Kalau mobilnya? Bukannya belum tahu, Mas. Belum bisa ditanya. Sepertinya bagaimana? Kondisinya parah, Pak? Kalau pengendara sepeda motor, kritik semua. Menurut Soleh, penumpang mobil diduga pengemudi mobil mengantuk keluar dari jalur sehingga menabrak pemotor. Ini nanti rencana mau kemana sih, Mas? Oh, mau ke Mangetan, Pak? Main atau kerja atau? Bikin paspor? Kondisinya tahu nabrak motor ini? Ya. Dari mana, Mas? Rompongan dari mana? Dari Penerogo. Kalau yang mengudi namanya siapa tadi? Irsal. Mas, Irsal. Penerogo juga rumahnya? Penerogo, ya. Peristiwa lakalantas adu bandeng mobil dengan pemotor masih ditangani unit lakalantas Polres Magetan guna mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Dan whoever الر şekildeERS Bolehパ한 air Terima kasih. Terima kasih.